Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam mulai melakukan Salat Tarawih. Ya, Tarekat Naksabandiyah menetapkan hari pertama bulan suci Ramadan tahun ini jatuh pada hari Sabtu 9 Maret 2024. Tanpa perlu melihat hilal dan berdasar kitab Munjid, Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari Sabtu 9 Maret 2024. Untuk itu, pada Jumat malam mereka sudah melaksanakan Salat Tarawih berjamaah pertama yang dilakukan di musola Surau Baru, Kecamatan Pauh. Selain di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Salat Tarawih juga digelar di 10 musola lain yang tersebar di Kota Padang. Diperkirakan ada ribuan jemaah Naksabandiyah yang akan memulai berpuasa pada hari ini. Dasarnya dari kitab Munjid, jadi jatuhlah puasa hari Sabtu 1 Ramadhan. Isap Ruhiyah, Ruhiyah kalau di pemerintah itu sedang sebat, kami sedang sebatnya penamu Ruhiyah. Puasa Tarekat Naksabandiyah tahun ini berjalan selama 30 hari. Dengan demikian, mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari Senin tanggal 8 April mendatang. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat menikmati.